Alhamdulillah sudah diumumkan pusat pencairan PKH tab 5 dan BPNT tab 6 September hingga Oktober Cair berbarengan sekaligus baru dimulai Kabar terbaru hari ini 4 September 2024 pukul 10.00 WIB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah sudah diumumkan pusat pencairan PKH tab 5 dan BPNT tab 6 September hingga Oktober Cair berbarengan sekaligus baru dimulai Kabar terbaru hari ini 4 September 2024 pukul 10.00 WIB Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman Semua untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Namun gue langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah sudah diumumkan pusat pencairan PKH tab 5 dan BPNT tab 6 September hingga Oktober Cair berbarengan sekaligus baru dimulai Kabar terbaru hari ini 4 September 2024 pukul 10.00 WIB Nah teman-teman semua yang selalu menunggu pencairan PKH maupun BPNT untuk alokasi bulan September hingga Oktober ya Pastinya untuk seluruh KPM via Bank Himbara atau KKS ya Nah perlu teman-teman semua ketahui hingga saat ini ya Untuk proses penyaluran bantuan sosial PKH dan juga BPNT itu masih dikhususkan untuk KPM via PT POS Indonesia ya Yang masih belum selesai untuk pembukaan rekening kolektif atau pemindahan pencairan ya Yang tadinya melalui pihak PT POS Indonesia sekarang dipindah ke Bank Himbara atau KKS ya Dan untuk penyaluran KPM via PT POS Indonesia juga belum dilakukan ya Karena melihat juga di aplikasi 6NG masih belum ada tanda-tanda penyaluran Dan disini juga masih muncul bantuan sosial Sembaku atau BPNT untuk alokasi bulan Juli hingga September tahun 2024 Di kolom SP2D juga masih strip Yang artinya pastinya dicek pun saldonya pasti nol ya teman-teman semua Untuk rekening yang baru saja dibuka ya bagi KPM via PT POS Indonesia Apalagi untuk KPM yang biasanya cair melalui KKS Yang sekarang ini sudah untuk periode September hingga Oktober tahun 2024 Juga pastinya belum diproses ya Nah mengingat pun untuk penyaluran tahap sebelumnya itu dilakukan pada akhir bulan Juli hingga awal bulan Agustus tahun 2024 Kemungkinan besar juga untuk PKH tahap kelima dan juga BPNT alokasi bulan September hingga Oktober ini dilakukan di akhir bulan September hingga awal bulan Oktober tahun 2024 ya Jadi disabarkan saja karena untuk KPM via PT POS Indonesia bahkan belum ada pencairan ya Apalagi untuk yang KPM Bang Himbara atau KKS ya Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh